Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman disini saya persiapan berangkat nih memakai sepatu dari rumah jadi vlognya kali ini saya mulai dari rumah dan kalian berjumpa lagi dengan channel saya oke ya teman-teman disini kita mau berangkat kerja di pagi hari karena saya save pagi hari ini dan kita akan berangkat akan saya videokan ini dari rumah kita pesan dulu kameranya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di pagi hari ini bagian apa saja yang akan saya kerjakan ikuti terus sampai akhir video ini ya teman-teman jarak rumah dengan tempat kerja saya itu enggak jauh teman-teman cuma beberapa menit sudah sampai selamat menikmati 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 melakukan ikuti terus videonya sampai akhir oke teman-teman setelah tadi kita berangkat dari jam 7 maksud saya kan jam 7 baru ada kegiatan di jam 9 ini sekitar jam 9 setelah dari perbaikan tambal ban jadi saya pindahkan ke sini ke parkiran karena headnya mau dicuci sama helpernya jadi kita ambil headnya kita copot oke disini saya landing dulu aja dan setelah kita landing kita cukup taruhnya disini 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 juga pakai baut ya jadi gak akan jatuh kita mau nyopot headnya kita pindahkan ke tempat cucian sebenarnya tadi itu saya memindahkan sasis yang dari dalam dari perbaikan tabung teman-teman dan saya pindahkan ke tempat tambal ban karena tempatnya di dalam karena tempatnya di dalam gak boleh bawa hp ataupun kamera jadi saya jadi saya gak ngerekamnya dan ini saya di parkiran di luar mau memindahkan head kegiatan kegiatan hari minggu hari minggu ini saya merekamnya di hari minggu ya jadi agak lumayan sepi tambal ban juga kemungkinan kemungkinan libur hari minggu jadi cukup saya pindah saja dan ini saya parkirkan ke tempat cucian di depan sana itu ada banyak mekanik mereka hari minggu masuk karena ada lembur banyak yang trouble jadi mereka dilemburkan supaya lebih cepat perbaikannya teman-teman oke kita parkirin sini saja kita mau manter mobil yang 10 feet kita mau nyari buku ini gak tahu gimana mobil untuk pengelasan teman-teman jadi di tempat las sana bingkir las ada juga 10 feet yang udah ready kita ambil yang disini kita antar ke sana kita cari dulu 10 feet ya ini teman-teman tapi ini saya di parkiran 10 feet tapi kok gak ada ya mobilnya kita nyari di bagian belakang biasanya tempat perbaikan mekanik kita coba cek di sana kita mencari-cari dulu oke guys ini kita keluar dari vengkel las nah kita ini perjalanan ke lokasi kita pak isian kita ambil truk ternyata tadi truknya itu udah di bengkel las yang kita cari itu yang kita bawa ini teman-teman jadinya kita langsung ambil saja tadinya kan mau ngantar tuh ada yang diambil di sana ternyata salah informasi kalau M9 itu udah selesai perbaikan jadi tinggal kita ambil aja cuman pengelasan di bagian kenalpot doang cuman bagian kenalpot yang sobek kira-kira kira-kira ya seperti inilah teman-teman perjalanan kalau kita ke customer ya enggak misalnya kita kan enggak pernah ke customer juga saya itu enggak pernah di customer jadi saya itu cuma cuman di lokasi kalau di lokasi yang enggak pernah kirim ya cuman bagian perpindahan pindah sasis dan seperti ini pengambilan truk kecil-kecil nah kita udah masuk nih teman-teman di lokasi kita pengisian nanti kita akan masukkan sasis yang 20 feet untuk pengisian ke dalam kegiatan sebenarnya masih banyak sekali tapi yang saya dokumentasi atau yang saya videokan mungkin hanya ini aja yang ingin saya videokan boskiw kita parkirkan di luar aja ya teman-teman misalnya yang 20 feet ada disana tempat cucian itu kita ambil dulu ini kita parkirkan disini aja biasanya kan kalau yang 10 feet itu kita parkir di dalam ini kita parkir luar enggak apa-apa karena di dalam juga banyak 10 feet jangan lupa jangan lupa ditutup kacanya supaya kalau hujan enggak masuk airnya oke udah selesai kita berpindah ke 20 feet ya ya selamat menikmati oke teman-teman kita nyalakan dulu mesinnya kita tunggu air eh air kita tunggu anginnya penuh nah anginnya sudah di bagian putih ya tinggal kita jalankan saja keseringan saya kalau start awal jalan untuk truck ini biasanya saya langsung menggunakan gigi kedua teman-teman disini juga enggak cuma mobil Hino ada juga UD Vester di depan itu itu miliknya PT Puninar yang tipe GWE 280 yang pernah saya revieukan dan juga seperti transformer yang waktu itu itu ada mobil dari driver Puninar yang lumayan keren mobilnya banyak orang yang bilang mobilnya hampir kayak transformer bentuknya maksudnya bukan bentuknya dari modifikasinya ya teman-teman kamera tidak boleh masuk akan kita matikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih